Jangan lupa kalau anginnya dalam keadaan zero atau nol dikokang dahulu sebelum dipompa. Tujuannya apa? Supaya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimpul kepada seluruh Sobat Dealers. Akhir-akhir ini sangat marah sekali penipuan online. Olah karena itu kami, Seluruh Rival Indonesia, menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer, kita hanya mempunyai 2 rekening bank yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace, kita hanya mempunyai 2 marketplace yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam Satu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama satu Rival Indonesia. Channelnya luar biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan ragasnya berfakta yang berbicara dengan CoronaRas kita satukan Indonesia. Inilah gudang packing dari 100 Rival Indonesia. Bisa kita lihat, ruangannya masih sangat sederhana sekali. Tapi ingat dulu Steve Jobs untuk memulai Microsoft juga dari garasi. Kita pun memulai toko senapan angin yang sangat amanah dan terbesar ini juga mulai dari garasi. Ini adalah garasinya orang. Kita buat seperti ini agar bisa tetap menjadi tempat yang nyaman, berkah, dan amanah. Kalau besar, tidak nyaman, buat apa? Besar terus tidak amanah, buat apa? Kecil tapi nyaman di hati, nyaman di pikiran. Sehingga di sini kerjanya senang. Suasana alam langsung, ini semilir angin. Udara alam itu memberikan pesan. Kang Harif kalau jualan yang amanah dong. Saya mendengar. Alhamdulillah kita selalu amanah. Terima kasih. Dan ini adalah stok kita, bisa kita lihat. Insya Allah masih kecil-kecil begini, tapi yang di bawah ini juga tidak murahan. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini ada berapa unit. Ada FX Bocap. Ini sudah ada namanya. Ini namanya FX Derry. Nah itu ya. Ini juga ada namanya FX Ahmad Sanusi. Ini FX Royal Sopian. Ini untuk FX Royal sudah habis ya. Kemarin kita ulas, datang 6 unit langsung habis. Nah ini langsung habis. Seret dalam sekali kejap mata saja. Karena memang melihat akurasi dan build quality dari senapan FX Royal ini memang berbeda dengan FX Bocap yang biasa. Ya pengerjaan CNC dan tidak itu agak memang berbeda pada tampilan, pada sebuah presisi dan pada yang lain-lain sebagainya. Nah itulah membuat FX Royal dengan menggunakan Full CNC ini harganya lebih mahal. Tapi untuk 500 ribu, terpukar 500 ribu, bagi orang yang benar-benar memang teliti dalam detail. 500 ribu itu tidak murah. Sorry, tidak mahal. Murah ya. 500 ribu untuk senapan sekelas FX Royal yang Full CNC ini. Agak kesini ada Bocap Predator Tactical. Kebetulan sekali, ini finishingnya pakai Dove. Ya. Dan di bawah ini, dia menggunakan Dural. Dural ya ini ya. Kalau ini menggunakan Dural, ini harganya hanya 4 juta rupiah saja, turun 800 ribu. Tapi kalau yang di bawahnya Galaxy Predator itu, ini masih menggunakan ABS. Perbedaan seperti itu. Saya kira untuk pengerjaannya pun juga sudah sama-sama rapinya begitu. Tapi untuk ketahanan jangka lamanya, saya kurang bisa memberikan statement karena belum mereset seperti itu. Tapi untuk finishing yang terakhir ini, saya kira ini menggunakan finishing Dove yang biasanya glossy ya. Ini juga terlihat lebih garang seperti itu. Ada 3 unit yang masih kosong, silahkan di order. Mumpung harga masih mengikuti promo September ceria. Di sebelahnya ada Benjamin Marauder. Ini ada agak yang berbeda pada single shootnya. Dia menggunakan warna metalik atau aluminium warnanya ya. Jadi sehingga krum. Sehingga terlihat aksen pada single shootnya. Lalu di sana ada Mauser. Mauser OD32. Chambernya warna hitam dan warna biru cherry bell. Wah ya. Itu nembak nggak yang keluar. Duar nggak? You are beautiful. Nggak, nggak ya. Warnanya cantik ya. Warnanya cantik. Itu kalau dulu waktu saya masih SMP, suka beli spion. Sepadamoto warnanya biru pos. Merah pos, biru pos. Yang paling... Yang paling apa namanya? Yang paling hits adalah biru pos dulu ya. Bunter gini. Lalu ada bau dan lain sebagainya. Begitu. Nggak apa-apa ya. Oke kita kesini. Sudah kayaknya. Sudah ini adalah order kita. Silahkan kalau mau deodor. Effect impact juga masih ada. Itu ada yang dicoba jugaan. Lalu kita juga jual kompresor dan lain sebagainya. Ini nggak dijual ya. Tisu dan lain sebagainya nggak dijual. Yang dijual kompresor. Silahkan kalau mau beli. Kita ready juga kompresor. Kita akan bacakan giveaway sebelum kita masuk ke segmen video kali ini. Videonya apa nanti kita akan jelaskan. Oke. Kita akan... Sekarang rekam layar dulu. Sekarang rekam layar dulu. Sekarang rekam layar. Sekarang rekam layar. Serdadu rifle. Kediri. Ya ya. Kalau serdadu rifle sudah ada keluar ya. Serdadu rifle sudah ada keluar ya. Serdadu rifle apa begitu ya. Kita akan cek di sini yang terakhir adalah. Inikah level tertinggi bocap efek 500cc. Kita akan lihat. Masuknya enak banget. Lalu kita akan saling link. Nah di sini kita akan saling link. Dan juga kita masuk ke YouTube comment picker. Di Google. Oke. Kita akan masih menunggu. Tapi aman. Sinanya aman. Gak seperti biasanya. 146. 146 akun yang sudah meng-comment. Dan juga ini sudah terbebas dari spam. Dan juga double akun dan lain sebagainya. Terima kasih banyak pokoknya ya. Sudah memberikan. Apa namanya. Sudah memberikan. Komen yang positif. Dan saya lihat. Komennya gak ada yang negatif. Semua positif. Karena tahu. Karena mereka sudah merasakan bahwasannya. Saya sudah memberikan energi yang positif. Reviewnya dari satu review. Detail juga dibahas plus minusnya. Agar sebenarnya dapat lebih pinter. Milih senapan yang dibutuhkan. Saludah. Terima kasih. Selalu Pak. Kita selalu mengomongkan tentang. Terkait dengan. Kelemahan dan kelebihan dari sebuah senapan. Agar tidak terjebak. Jebakan marketing. Yang mana. Bilang kalau misalnya. Senapan yang mereknya sendiri. Mantap. Bocor. Ada seperti itu. Kita akan cari ya. Susah. Sekarang susah cari. Ini saya di dalam. Mau memberi loh ya. Susah. Ini tanda-tanda kiamat. Mau memberi saja. Susah. Seperti itu. Susah banget. Gak ada yang komplet. Nama, alamat, atau telepon. Karena apa? Saya akan sekali. Di Sardar Rival Indonesia ini. Kalau komen tidak mengharapkan giveaway. Jadi komen-komen aja. Positif-fositif aja gitu ya. Seperti guru. Tanpa tanda jasa. Wah gitu ya. Julianto Aldo. Anda mendapatkan jawara ke-12. Komentarnya bagaimana? Kudu nabung seiki. Julianto Thomas Kalteng. 081329. Sekian, sekian, sekian. Terima kasih. Mas Julianto Thomas. Anda mendapatkan. Mimis jawara GR12. Dari Sardar Rival Indonesia. Kita akan cari lagi. Susah. Oke, kalau susah ini saya masuk ke YouTube Studio. Lalu saya akan pilih. Orang sudah berkomentar. Disini. Kalau komentar pertama yang ada nama, alamat, dan nomor teleponnya. Saya harus ngecrollnya memang agak lama ya. Seperti itu. Karena memang komentarnya banyak banget. Loh, ini. Loh, ya. Masih belum ketemu. Ujungnya. Oke, saya akan cari. Ini ada. Boy Irawan. Tapi tidak ada nomor teleponnya. Saya lewati. Boy Irawan. Mohon maaf, Mas Boy. Kasih nomor telepon, Mas Boy. Oh, ini ada ini. Sukri saja. Assalamualaikum. Mantap, Kang. Senapan dari Satur Rival. Jangan diragukan. Bocap F-Ecron yang saya pakai dari Serdadu. Akursnya Mak Joss. Salam dari Sukri di Palu. Wah, sakit, Wak. Sukri di Palu itu sakit. Kelurahan Tondo. HP 086-0816. Sekian, 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 sekian. Ini tulisannya sekian, 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 sekian gitu ya. Nah, tulis apa kayak gitu. Oke, terima kasih. Mas Sukri. Anda mendapatkan jawara GR12. Oke, ya. Oke. Kita akan membahas apa kali ini. Kemarin kita sudah mau membuat sebuah question and answer. Yaitu tentang mau jawara Moser atau senapanologi. Ternyata banyak yang milih jawara Moser. Akhirnya, kita buatlah video senapanologi. Enggak. Kita membuat jawara Moser rencananya. Tapi, kebetulan barangnya enggak ada. Memang dari pabrik ternyata. Dari pabrik jawara. Kita sudah connect kemarin W.A. Nan. Bos, kok ini enggak ada gini-gini. Sorry, Mas Arief. Wah, ini ya. Ini dari pabrik ya. Sorry, Mas Arief. Ternyata saya enggak menyangka jika jawara Moser ini meledak. Meledak itu maksudnya darah matikan positif. Jadi, yang order lebih banyak daripada produksinya. Bahkan, seminggu yang permintaan sekitar berpuluh-puluh koli, dia hanya bisa memproduksi belasan koli saja. Nah, ini. Ini terjadi. Apa namanya? Supply dan daemannya tidak stabil. Wadah. Saya ngomongnya ini kayak orang pro gitu loh ya. Permintaan dan barang yang ada tidak stabil. Tidak sama. Tidak imbang. Nah, oleh karena itu saya meminta satu untuk direview tentang belum diberi. Soalnya kalau enggak rabu ya. Kamis lah. Oleh karena itu kita masuk ke senapanologi. Yaitu ilmu-ilmu yang mempercayai tentang senapan angin. Nah, karena itu saya akan membahas apa? Saya tilihat. Saya akan membahas senapan. Bocop Predator 500cc. Apa yang kita bahas? Kita akan membahas tentang keluhan para sabiturus yang sudah membeli senapan di Satu Rifat Indonesia. Banyak yang bilang, Kang Arief kok senapan saya bocor? Kang Arief kenapa kok ngobos? Kang Arief kok anginnya tiba-tiba habis sendiri? Dan lain sebagainya. Oleh itu kita bahas. Biar tahu sebetulnya bagaimana cara mengatasi senapan yang bocor ngobos sendiri ataupun anginnya tiba-tiba habis. Ya. Nanti kita bersama teknisi yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Akan dibahas. Dari manakah bocornya. Ada berapa model bocornya. Kalau bocornya itu pakai apa? Cam body fit atau pakai apa? Ya kan? Tidak tahu kan? Pakai yang ada sayapnya. Biar nanti lebih paham. Seperti itu ya. Dan juga diberikan solusi bagaimanakah caranya agar bisa mengatasi kebocoran itu di rumah. Jadi tidak usah bingung-bingung ke mana? Ke bengkel atau dikembalikan ke pare untuk alat-alatnya. Seperti itu. Tengah saja kita ke senapanologi tentang mengulas kebocoran senapan Boca Petor 500cc. Check this out. Oke. Kembali lagi ya. Tentunya di channel Seredo Review Indonesia. Tentunya di segmen tentang senapanologi. Yaitu segmen yang membahas tentang kendala-kendala pada senapan angin yang sudah dibeli di Seredo Review Indonesia. Jadi untuk sobat buddeler semuanya tidak perlu takut, tidak perlu cemas ketika senapan yang dibelinya itu mengalami kendala atau ada trouble. Jadi di sini kita akan berusaha mengedukasi. Wah bukan mengedukasi ya tentunya ini. Kita sharing bersama tentunya. Kalau edukasi itu ya saya sendiri kadang juga masih bingung kalau ada kendala-kendala di senapan angin yang mungkin bocor atau mungkin ngaca. Ya kita coba diskusi bersama di sini sharing. Tentunya kalau mungkin dari sobat buddeler semuanya ada yang ada cara untuk membenahi atau mengatasi kendala tersebut. Mungkin bisa komen atau mungkin langsung WA saja ya. Itu enaknya gini mas cara membetulkannya, cara membenarkannya itu seperti ini gitu. Tinggal komen aja nanti. Oke di sini kita coba untuk ini ada satu produk dari Predator. Bocap 500 CC ini ada sedikit bocor. Kemarin kita isi angin di 1500an kita diamkan selama kurang lebih 2 hari. Jadi anginnya langsung habis. Tentunya untuk mengecek kebocoran kita isi angin terlebih dahulu kira-kira sampai 1000an lah. 1000 PSI. Kita cek menggunakan air sabun di area ini. Di area untuk sambungan botol. Terus di adapternya kita cek menggunakan air sabun. Atau kalau enggak di bautnya sini yang tengah ini. Buat baut valofnya. Itu kita cek semua menggunakan air sabun. Ketika ada kebocoran di situ pasti ada timbul gelembung. Atau kalau enggak di ujung laras. Biasanya kalau di ujung laras ini agak sedikit susah sih ya. Soalnya harus bongkar semua untuk valof dan larasnya juga harus dilepas. Jadi ini kita coba kemarin itu bocornya itu melalui sambungan tabung sini. Oke sebelum membongkar jangan lupa pastikan angin dalam keadaan 0 atau 0. Tanpa tekanan sedikitpun. Caranya yaitu kita coba tembakkan. Walaupun di sini manometer sudah menunjukkan angka 0. Alangkah lebih baiknya kita coba tembak. Ini tadi sudah saya ekokkan. Nah kalau enggak ada anginnya tinggal bunyi per aja yang bunyi. Oke langsung saja kita coba perbaiki ya. Kita perlukan kunci L. Terus ya tentunya alat-alatnya simple kok. Semua pasti ada di rumah. Kita coba belir semuanya. Oke kita coba bongkar semua aja supaya enak. Mulai dari rel tele nya. Jadi untuk sobat belir semua yang sudah beli senapan. Terus ada kendala nggak usah panik. Iya nggak usah panik ya kalau ada kendala. Jadi nanti setelah melihat channel ini atau segmen ini. Harapannya untuk sobat belir semuanya bisa lebih teredukasi ya. Oh berarti begini cara membetulkannya gitu. Oke ini untuk cara melepas larasnya. Cuma ada dua baut L. Biasanya ada di atas chamber. Ini nggak saya sebutkan ya ini kunci L berapa aja. Soalnya kejar durasi ini. Yang jelas kunci L satu set itu pasti kepake semua. Oke laras sudah berhasil kita lepas. Seperti ini. Terus ini apa ya ini namanya ini. Popor bagian bawah ini. Tentunya untuk segmen ini. Saya rasa untuk sobat buddeler yang sudah pro. Sangat nggak penting ya. Kesalnya ya sangat dasar sekali. Ya nggak apa-apa lah ini kan tujuannya juga. Supaya yang awam yang baru-baru beli senapan. Supaya nggak takut kalau ada kerusakan. Supaya bisa ya mengatasi sedikit kendalanya di rumahnya masing-masing lah. Nggak perlu harus dibawa ke bengkel atau nyuruh teman. Mungkin kan malah merepotkan. Waktu kurang 5 menit. Kayak master safe aja ini. Oke udah lepas semua. Cincinnya tabung juga dilepas. Ini ya penampakannya. Tinggal diputar aja. Untuk lepas tabung. Sebenarnya ini udah ada di segmen yang lama ya. Cuman takutnya nanti kalau hilang mungkin. Dari Youtubenya. Makanya ini diperbarui lagi. Kita gunakan tang jepit untuk melepas. Harusnya ada karet ini. Supaya nggak luka. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya ini yang bocor kemarin di sini. Antara tabung yang depan. Sama adapternya. Kecuali kalau yang bocor belakang. Nah ini biasanya hasilnya di sini ada yang sobek. Atau mungkin putus. Jadi ya tinggal diganti aja. Ini. Masih bagus. Yang bocor kemana lewatnya ini. Sambungannya depan ini. Jadi pas adapter ke tabungnya. Oke kita cek. Buka. ya. Udah berapa menit mas? 7 menit berapa lama untuk membongkar senapan ini ya cepet sih kalau membongkarnya, yang lama itu pasangnya soalnya kadang lupa ini dimana nah ini nah bocornya kemarin itu ada disini kita tinggal cek aja kalau mungkin ada yang sobek silnya kita ganti tapi ini kayaknya masih bagus ini silnya ya mungkin kotor aja ya soalnya faktor kebocoran itu banyak sekali selain sil putus ya diantaranya kotor atau mungkin ada geram yang kurang bersih di dalamnya sini kita coba bersihkan aja nanti dipasang lagi ya intinya seperti itu aja lah untuk kebocoran itu pasti yang rusak itu di silnya sini saja kalau dibocornya melalui sambungan tabung jadi diantara kedua sil ini atau kalau mungkin ada lagi itu anu mas bocornya itu melalui manometer jadi biasanya bisa juga bocornya disini melalui manometer ini di dalam juga ada kayak apa ya teflon kalau anda salah itu jadi kita tinggal buka aja manometernya seperti ini nah di dalamnya ini ada teflon kalau ini teflonnya udah penyet ini biasanya bisa diganti atau kalau enggak dimasukkan O-ring atau seal yang cocok presisi ya sama diameternya ini tinggal dimasukkan aja nanti ditutup lagi pakai manometernya nanti ya insya Allah bisa rapat lagi soalnya kadang tiap senapan karakternya beda-beda ada yang susah ada yang enak kayak kehidupan oke itu saja apa itu kita pasang lagi aja ya kita coba pasang lagi gini aja sih simpel kan sebenarnya senapan angin simpel kalau yang tahu ya kalau yang enggak tahu ya pasti aduh ini gimana ini saya beli senapan baru kok seperti ini yang datang ya kan gitu ya namanya di perjalanan kita juga enggak tahu seperti apa diperlakukannya paket kita bisa juga kepanasan O-ringnya itu mengecil atau melar bisa juga makanya bocor tapi hampir jarang kok senapan angin yang dari serdadu rifle itu rusak jarang sekali ya hampir enggak ada bahkan nah setelah terpasang lagi udah selesai oh iya kalau melalui laras gimana cara ngatasinya kalau melalui laras ini kita coba buka aduh obeng gak proper ini nah ini di tengah sini ya ya kita lepas lagi aja lupa ini tadi oke lepas dulu nah ini kalau bocornya melalui lubang-lubang laras kita buka yang disini hati-hati ya jangan sampai loncat untuk pairnya di dalam ada pairnya soalnya nah mana deflownya nah ini dia keluar nah ini kalau melalui laras bocornya kita tinggal cek apakah di permukaannya sini permukaannya sini apakah ada yang mungkin apa ya setelahnya cuwil tidak rata ya tidak rata ya ini bisa kita haluskan menggunakan mesin bor biasanya sama amplas kertas gosok amplas amplas itu kertas gosok kita tinggal jepit aja yang bagian besinya ya ibaratkan ini amplasnya ibarat ini kertas gosok amplas ya ini dijepit pakai mesin bor diputar kan jenisnya ditempelkan amplas sampai rata jangan menggunakan amplas yang kasar gunakan amplas yang ukurannya kemungkinan 120-an 120 yang pertama nanti kalau udah rata kita coba di amplas yang halus lagi atau ukuran 400 biasanya nah nanti kalau sudah halus coba masukkan lagi dan dicoba dipompa lagi oke langsung saja ya kita masukkan ini kok tidak ada sealnya ya disini oh ada tapi di dalam ini ketinggalan nah bisa enak oke masukkan lagi ya dirakit seperti sedia kalah dan saya sarankan untuk sobat bedelers yang sekiranya ragu untuk membongkar bisa setiap kali dibongkar itu dipoto dahulu jadi penempatannya itu dimana aja dipoto jadi ketika pemasangan atau assembly ulang itu ingat bahkan kalau lupa pun bisa kita lihat lagi fotonya oh iya ini kemarin disini ini kemarin disini gitu caranya pasang lagi laras masukkan lagi jangan sampai salah ada lubangnya ya untuk lubang transfer angin ini dimasukkan menghadap ke arah arah teflon jadi ini teflonnya ada di tengah atau di bawah nya laras berarti lubangnya nanti menghadap ke bawah ini nah dimasukkan oke kalau sudah tinggal dikencangin lagi aja bautnya oh iya jincin larasnya belum masuk nah kan pasti seperti itu ini jincin larasnya ketinggalan belum dimasukkan lagi kita masukkan lewat lubang depan aja kalau sudah popor yang bagian bawah oke ini bagus loh ini semuanya pakai dural gak ada yang plastik-plastik yang plastik ini cuma grip popor belakang sama ini pegangan yang kecil ini aja produknya mana ini jarang sekali yang pakai seperti ini hampir selesai tapi ini kalau di master safe sayangnya saya kalah mungkin ya soalnya terlalu lama ini waktunya tapi ya gak apa-apa ini kan bukan master safe oke selesai ya seperti inilah nah ini ini belakangan aja ini sepele ini kita anggap begini aja selesai ya kalau sudah selesai seperti ini tinggal dicoba aja diisi pakai angin atau dipompa tau kalau ada punya scuba pakai scuba ngisinya jangan lupa kalau anginnya dalam keadaan zero atau nol dikokang dahulu sebelum dipompa tujuannya apa supaya valve-nya yang di dalam sini itu tidak ada tekanan dari hammer jadi dia free dia masuk bener-bener sempurna presisi ke permukaannya dindingnya chamber sini jadi ketika dipompa nanti anginnya gak bocor walaupun bisa juga dalam keadaan masih ke depan hammer-nya di pompa itu bisa pasti biasanya itu bocor lewat larasnya di ujung sini tapi gak apa-apa nanti kalau udah tekanannya mungkin terisi sekitaran 200-an psi atau kalau enggak 100 lah nanti bisa kok itu nutup sendiri tapi kan ya tenaga kalau 100 psi ada berapa kali pompa jadi ya mending dikokang nah baru diisi oke kalau sudah mungkin menginjak di 500 atau mungkin 300 ditutup dulu di cancel tutup tujuannya apa nanti supaya ketika ada getaran atau mungkin sensitif di picunya itu gak sampai terjadi ledakan di senapanya atau mungkin nembak sendiri ya oke mungkin itu aja tips yang bisa saya berikan mungkin kalau dari sobat dealer semua ada yang lebih mudah caranya silahkan dicoba atau mungkin sharing di grup-grup senapan angin mungkin di facebook atau mungkin di instagram pasti banyak kok yang bisa membimbing kita untuk memperbaiki senapan kita sendiri oke mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan oke jangan lupa untuk subscribe dan like jangan lupa dibeli senapanya ya tentunya belinya di serdadurivel indonesia karena senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat seperti itu oke mungkin itu saja terima kasih serdadurivel indonesia max impossibility possible wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati